Duri bunga jujilip 6. Orang berjalan di penginapan itu. Di sudut ruang besar. Sebuah meja persegi, polisi setan dengan seorang pemuda berbaju pelajar masing-masing duduk berseberangan. Lao Tai, menurut pendapatmu, hilangnya dia apa benar telah dibunuh orang? Kata orang berbaju pelajar dengan hati khawatir. Seharusnya 8-90% benar, jika tidak dibunuh orang, tentu juga ditangkap orang. Aneh, selama berada di dunia persilatan, aku tidak pernah mendengar ada orang yang menggunakan jarum selam sebagai senjata gelap, orang yang kehilangan ingatannya, refleksnya juga akan berkurang banyak. Inilah yang aku khawatirkan, kalau tidak dengan ilmu silat dan kepintaran ilmu dasau, bagaimanapun dia tidak akan terjebak, kata polisi setan sambil menatap orang berbaju pelajar dengan khawatir. Apa masih ada penemuan lainnya? Tidak ada, di dalam kamar semuanya rapi, tidak ada tanda-tanda kekacauan akibat pertarungan, jarum ini benar-benar menakutkan, tampak seperti duri yang sukar terlihat yang setiap saat bisa menusuk. Sekarang kita harus lebih banyak menaruh perhatian dan selidiki siapa yang pandai menggunakan senjata rahasia jarum, atau yang mirip jarum, hai. Satu gelombang belum surut, gelombang lain sudah menyusul, kulihat musuh yang bersembunyi di tempat gelap, bukan saja mengetahui segala sesuatu mengenai keluarga Iwan, juga berniat menghancurkan rumah, dan menghabisi nyawa semua anggota keluarga Iwan, polisi setan terdiam. Situasinya menjadi tambah berat, dua orang lainnya sama-sama tidak berkata lagi. Lama sekali, orang berbaju pelajar berkata lagi, orang yang di Kabupaten Pingjang ini apakah Tangan Cepat Ksiao sekarang masih belum tahu, Iwan Wai sudah mengejar ke sana, aku masih khawatir, di dunia persilatan kecuali kau, siapa lagi yang bisa menaklukan dia? Nama Tangan Cepat Ksiao Dai mempunyai kedudukan yang bisa dijamin, ketintaran dan ilmu silat Ksiao Dai memang lebih tinggi daripada siapapun, tapi yang ditakutkan adalah musuh di tempat gelap, senjata yang tersembunyi, paling sulit dihindarkan, bukan aku banyak usil, mengapa sudah banyak peristiwa yang terjadi? Tangan Cepat Ksiao Dai dan Li Yuan Wai masih tidak diberitahu, aku telah mengatakan, musuh yang bersembunyi di tempat gelap sepertinya sangat faham terhadap segala persoalan keluarga Iwan, tapi teman atau sanak keluarga Iwan malah tidak seberapa tahu, aku jelas tahu Ksiao Dai dan Li Yuan Wai tidak mungkin adalah orang yang berbuat, tapi aku tetap harus waspada, bagaimanapun masalah ini terlalu berat dan besar. Nanti perlahan aku akan menjelaskan pada mereka, aku hanya merasa jika mereka berdua juga tidak dapat dipercaya, di dunia ini teman dua huruf ini juga, tentu saja orang berbaju pelajar mengerti maksud polisi setan. Sehingga orang berbaju pelajar berkata lagi, Lao Cai, hati-hati, kalian bertiga jauh ribuan Li sengaja datang ke sini, membuat aku sangat terharu, mana mungkin aku tidak percaya pada kalian? Sungguh aku sangat khawatir, jika kita tidak hati-hati sedikit saja, bisa merusak segalanya, maka aku merahasiakan semua ini pada mereka, membiarkan mereka menyelidik, dan aku mengawasi diam-diam, dengan demikian mungkin akan lebih mudah memancing dalam masalah ini keluar. Aku hanya merasa pekerjaan ini, terlalu mempersulit dirimu, apa ada Caroline? Kalau ada, aku juga tidak mau melakukannya, jika tidak melakukan pekerjaan ini, aku juga tidak dapat memikirkan Caroline yang bisa memancing orang di belakang layar ini keluar. Aku tidak mengerti, apa maksudnya nyonya besar membawa tangan cepat ksia o dai masuk ke gunung kabut hitam. Dia ingin menjelaskannya, tapi setelah dipikir-pikir orang berbaju pelajar tidak jadi membuka mulut. Benarkah semua seperti dalam pemberitaan, bahwa semua adalah rencana nyonya besar Lao Cai? Semua sama sekali bukan seperti itu, aku bisa beritahu kenyataan sebenarnya, tapi untuk kau dan aku tidak ada gunanya, kita bersandiwara harus mirip, aku harap kau tetap berperan sebagai kau, dengan demikian tidak akan membuat orang curiga. Kau tenang saja, tidak lama lagi persoalannya akan terbuka semua, bocah, kau sangat pintar mempermainkan orang, bukankah semua akan membuat orang mendongkol dan bisa membuat orang mati karena haki? Kau tidak memberitahu aku, apa aku tidak bisa menyelidik sendiri? Apa kau kira sebutan polisi setan didapat dengan mengeluarkan uang membelinya orang berbaju pelajar? Kau tertawa, hanya saja tawa itu dilihat dari sudut manapun tidak terlihat alami, mukanya seperti sudah tertempel sesuatu. Lao Cai, maksudku, semakin dirimu berusaha keras menyelidik perkara ini, maka bagiku akan lebih menguntungkan, karena perhatian lawan akan tertumpah pada dirimu, jadi tidak ada kesempatan mengawasi dari tempat tersembunyi, sebaliknya malah aku bisa bersembunyi mengawasi dirinya. Katakan benar, tidak baik, baik, aku tidak bisa berdebat denganmu, kau memang hebat, polisi setan mengaku tidak bisa menandingimu, kau jadi pemimpinnya, kau mengatakan apa semua mengikutimu, bukan begitu sambil mengepalkan tangan dan digoyang-goyangkan, orang berbaju pelajar berkata, terima kasih banyak. Lao Cai, tunggu sampai masalahnya terbongkar, saat pelaku utamanya sudah dihukum, aku pasti akan menemani kau minum 3 hari 3 malam, sudahlah. Kekuatan minummu, bukan aku tidak tahu. Dua orang laki-laki secara bersamaan mencintai seorang wanita, hasil akhirnya pasti akan sedih. Mungkin kita sudah biasa mendengar dua orang wanita, tiga orang wanita, atau empat orang wanita bersama-sama menikah dengan seorang laki-laki. Tapi pasti tidak akan pernah mendengar dua orang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Jika ada, maka di antara dua orang laki-laki itu, pasti ada seorang tidak bisa disebut sebagai laki-laki. Inilah bedanya laki-laki dengan wanita. Juga bisa dibilang laki-laki lebih egois dibanding wanita, dia tidak dapat menerima ada laki-laki lain memiliki wanita miliknya. Tangan cepat ksiaode sambil berjalan, sambil memikirkan masalah yang kelihatannya mudah tapi rumit. Memang rumit hubungan antara laki-laki dan wanita. Seperti dia sungguh tidak mengerti, mengapa dirinya bisa menerima permintaan Ouyang Wu Suang untuk membunuh sahabat terbaiknya sendiri. Li Wan Wai Seperti dia juga tidak mengerti, mengapa Ouyang Wu Suang tidak dipanggil Ouyang Chong Suang. Chong Suang sama dengan menjadi sepasang, atau Ouyang San Suang, tiga pasang, si Suang, empat pasang. Kalau begitu siapapun yang menyukai dia, orang yang mencintai dia, hanya seorang saja yang bisa bersama dia selamanya. Tapi dia tidak memikirkan lagi karena hanya ada dia seorang saja, makanya dia baru dipanggil Ouyang Wu Suang. Kalau tidak, kemanapun kau pergi begitu bertemu dengan Marga Ouyang, maka akan terjadi hal yang memusingkan kepala. Dia telah kembali ke Kabupaten Penjang. Karena dia menggunakan jalan lain, maka dia tidak bertemu dengan Li Wan Wai. Dia juga tidak tahu ada dua orang wanita karena masalah Li Wan Wai telah bertarung dengan unik. Jika tidak dia pasti akan mati mendongkol, melihat wajah bangga yang diperlihatkan oleh Li Wan Wai. Dengan susah payah dia kembali ke penginapan, tapi dia tidak melihat seorang pun. Hatinya merasa aneh tapi dia malas keluar mencarinya, pikirnya, asal tidak mati, orangnya pasti akan kembali. Sehingga tidurlah dia di atas ranjang polisi setan. Memang, hampir lima hari penuh dia belum pernah tidur, saat ini jika dia tidak tidur mau kerja apa lagi? Duduk menunggu, bukankah tidur juga menunggu? Jika orang akan kaya, pintu pun tidak bisa menghalanginya. Tapi jika orang akan sial, benteng kotak pun sama tidak bisa menghalanginya. Meski duduk di dalam rumah, cuan langit akan mengambil sebuah batu, memecahkan genteng rumah, jatuh di atas kepala hingga di kepala akan timbul benjolan besar. Tangan cepat siaodei walau kepalanya tidak timbul benjolan besar, tapi sudah ada lima benjolan. Malah jika melihat keadaannya, masih ada tambahan lagi, sekarang dia digantung di sebuah kamar kayu bakar entah rumah siapa. Di hadapan dia, berdiri dua manusia yang rupanya sama, yang khusus makan daging manusia, gigi gergaji bersaudara. Sungguh dia tidak mengerti mengapa dia bisa diperlakukan seperti ini, dan kepalanya juga penuh dengan benjolan. Di saat orang tertua gigi gergaji bersaudara, mengangkat tongkat kayu akan memukul kepala siaodei yang keenam kalinya, siaodei sudah sadar, sadarnya juga karena kesakitan. Aku katakan padamu, orang makan orang, sekali lagi kau memukul, aku mungkin benar-benar tidak bisa bangun lagi, kau berhentilah. Aku pikir kau juga sudah puas memukul, batok kepalaku mana bisa menahan pukulanmu yang kera memukulnya seperti memukul beduk, oh, kau sudah sadar kata orang tertua merasa aneh, dia menahan tongkatnya, suaranya membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Sambil menahan sakit, siaodei dengan suara serak berkata, katakan padaku, bagaimana aku bisa ada di sini dengan menonjolkan gigi gergajinya. Orang kedua gigi gergaji tertawa dan berkata, kami sudah memperhitungkan kau pasti akan minum teh di teko itu, tidak aneh setelah minum satu cangkir teh di atas meja. Ksiaodei jadi begitu saja ingin tidur. Ksiaodei bersumpah bahwa selanjutnya dia tidak akan minum teh lagi, lebih baik minum air putih saja. Mengapa kalian bisa tahu aku menginap di sana? Kalian mengapa bisa mengetahui jejakku sejak mulai kau datang ke Kabupaten Pink, yang semua gerak-gerikmu sudah di dalam pengawasan kami, Tadinya kami ingin mendapatkan si kaki anjing dari pintu enam daun itu, siapa tahu udang kecil tidak dapat, malah dapat menangkap ikan besar ini. Ksiaodei mengeluh, kali ini dia benar-benar menyesal, dia melihat tali yang mengikat sepasang tangan dan kakinya, memakai tali super besar terbuat dari urat sapi dicampur dengan serat baja, dan juga seluruh tubuhnya tidak bertenaga sedikitpun. Apakah kalian berdua telah siap menyantapku? Tentu, tentu, jika aku tidak makan dirimu, mana bisa meredakan kebencian hatiku? Kata orang tertua gigi gergaji dengan dingin, ku dengar dari orang, daging manusia rasanya asam, aku berani jamin dagingku bukan saja asam, tapi juga pahit, mungkin sulit menelannya. Kau tenang saja, kami punya kera meramunya, aku liatkah seperti anak ayam. Daging semacam ini sangatlah bertonik sekali kata orang kedua gigi gergaji. Bebaskan aku, aku dapat menebus diriku dengan sejumlah besar uang, dan uang tebusan ini besarnya. Kalian tidak bisa membayangkan, kami mau uang itu, tapi kami tidak mau jadi musuhmu, karena siapapun yang menjadi musuh tangan cepat Ksiaodei, dia sudah hampir menjadi seorang yang mati, dan orang mati tidak dapat menggunakan uang, benar bukan yang bisa menggunakan uang adalah diriku, maka dia pasti temanku. Hi, hi, hi tangan cepat Ksiaodei kau tidak usah banyak bicara lagi, sahabat juga terdiri dari banyak macam, seorang sahabat yang hampir mati, berapa banyak uang yang bisa digunakan Ksiaodei tidak menduga dua bersaudara yang seperti mayat hidup ini, otaknya sedikit pun tidak bodoh, malah licin seperti belut. Sekarang selain menerima nasib, dia bisa apa lagi? Dua orang TBC yang sangat membutuhkan minuman tonik ini, saat mereka menemukan seekor anak ayam, maka anak ayam ini tidak lama lagi akan menjadi tim ayam kuah. Sutan, biasanya adalah permainan untuk menentukan siapa pemenangnya saat sedang minum arak, dan hasil menangnya hanya mengharapkan lawannya lebih banyak minum arak, sebaliknya dirinya lebih sedikit minum arak. Saat ini gigi gergaji bersaudara dua orang sedang sutan arak. Dua saudara baik sepasang pusaka, lima pemimpin harta empat musim, yang aneh adalah di depan mereka setetes arak pun tidak ada. Jadi taruhan apa yang mereka lakukan? Otak siya Odayi masih sadar, hanya saja kehilangan kebebasan. Tapi dia malah berharap otaknya bisa beristirahat, berharap dia bisa bebas. Karena otak sedang istirahat, jadi tidak akan terpikir, kaki kiri, lengan kanan, telinga kiri, sudah dimenangkan oleh orang tertua dan matu kirinya, lengan kanan, hidung dimenangkan oleh saudara lainnya. Jika gerakannya bisa bebas, dia pasti dari tadi sudah membelah hidup-hidup sepasang manusia keji di depan matanya ini, bagaimanapun, di dalam mimpi pun tidak terpikir pada suatu hari dirinya bisa dijadikan taruhan sutan, apalagi taruhannya adalah lima indera dan kaki tangannya. Gumpalan asap hitam dan bara api, mendadak membakar sekeliling kamar kayu bakar ini. Kebakaran 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 di kamar kayu bakar, dalam sekejap, sebuah teriakan ribut orang-orang ketakutan, dan suara pukulan tambur tembaga mengema di kegelapan malam. Sederetan lima kamar kayu bakar di belakang pekarangan hartawan chain, sudah terbakar tidak bisa dikendalikan lagi. Dua bayangan hitam yang seperti setan menabrak keluar dari tempat kebakaran. Ksiaodai tertawa, tepat di saat terdengar suara teriakan, kebakaran bagaimana dia tidak tertawa, akhirnya dia tidak membiarkan mereka menentukan siapa pemenang dirinya, sesudah melihat mereka bersaudara dengan tergesa-gesa menyelamatkan diri dari kamar kayu bakar ini. Apalagi sesudah itu dia mendengar suara polisi setan. Seorang diri polisi setan masuk dari lubang genteng ke dalam kamar kayu bakar, saat keluar melalui jalan yang sama, di punggungnya sudah menggendong tangan cepat ksiaodai yang pingsan karena susak nafas. Dan baru saja polisi setan keluar menyelamatkan diri dari tempat kebakaran, kamar kayu bakar itu sudah runtuh seluruhnya. Karena asal api dari sekeliling kamar kayu bakar, ditambah hawa kering benda juga angin yang cukup besar, semua menambah kekuatan api, juga ada minyak tong membantu pembakaran, makanya dalam waktu sekejap, sederakan kamar kayu bakar telah menjadi abu gigi gergaji bersaudara telah menyelamatkan diri dari tempat kebakaran, tapi mereka tidak menduga tangan cepat ksiaodai juga telah ditolong orang. ksiaodai sudah bangun, bangun di sebuah lapangan di luar kota. Bintang-bintang berkedip, malam dingin seperti air. Tapi yang dia lihat adalah ada dua butir bintang yang paling-paling terang. Yang dia rasakan adalah kehangatan seperti di dalam karpet bulu persia. Dia berbaring di pelukan Ouyang Usuang, dan wajahnya dekat sekali dengan dia, saking dekatnya hampir bisa dihitung dengan jelas ada berapa lembar bulu matanya. Makanya ketika dia membuka mata, dia tidak dapat melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit, dia hanya melihat dua butir sinar hitam pekat dan terang sepasang mata. Dalam pelukannya, tentu saja lebih hangat dibanding karpet bulu persia. Ksiaodai telah mabuk, bukan karena arak. Dia pernah terbaring di pelukan wanita, di hari-hari setelah meninggalkan Ouyang Usuang. Tapi dia tidak pernah berbaring di pelukan Ouyang Usuang. Maka bagaimana dia tidak mabuk? Mungkin dia berharap selamanya dia mau mabuk tidak sadar lagi. Kau sudah bangun, tapi jangan bicara dulu dengan membelalakan matanya, ksiaodai menganggukan kepala. Dia tahu dia bukan sedang mimpi, karena hidungnya dapat mencium wangi seperti anggrek, dan wangi itu adalah wangi yang tidak bisa ditangkap dalam berkali-kali mimpinya. Embun telah membasahi rambut dan baju mereka, tapi dua sorot metu yang bersatu itu tidak terpengaruh. Tatapan yang begitu kuat, begitu menggetarkan, begitu memikat hati, seperti sejak zaman batu sudah begitu, dan juga akan terus begitu. Orang boleh pacaran seratus kali, tapi dia tidak dapat melupakan yang pertama kali. Membaca sorot metu ksiaodai yang penuh pertanyaan, Ouyang Usuang tertawa, dengan senyum memikat. Buat apa banyak pikir? Kau tidak merasa sekarang ini tidak bersuara lebih bagus daripada bersuara, tapi tangan cepat ksiaodai tetap saja tangan cepat ksiaodai, dalam situasi bagaimanapun, dia tidak akan lupa apa yang dia harus kerjakan. Dia tidak akan lupa tujuan perjalanannya. Lebih-lebih tidak akan lupa polisi setan Tsai Changgong yang telah menyelamatkan dirinya. Makanya dia telah masalahnya menjadi jelas. Membuka. Mulut. Berharap. Walau itu akan menjadikan seorang bodoh yang merusak suasana, merusak pemandangan. Tiba-tiba wajah tsiaodai berubah. Berubah jadi gelisah, jadi ketakutan karena tiba-tiba dia menyadari dia sudah tidak bisa mengucapkan sepatah katapun, walau kata yang paling gampang. Dia menggunakan seluruh tenaganya, memuka mulutnya besar-besar, sebisanya ingin berteriak, tapi suara yang keluar dari tenggorokannya hanya hek, hek suara hembusa nafas. Dia tidak tahu kenapa bisa jadi begini, juga tidak tahu semua ini sejak kapan terjadinya. Waktu itu dia merasa polisi setan menutup kepalanya dengan handuk basah turun dari atap rumah, kemudian dia pingsan karena nafasnya tersedak oleh asap tebal. Sebenarnya dia bisa menggunakan ilmu silat kura-kura istirahat, tapi saat itu seluruh tubuhnya tidak bertenaga, sehingga kinya juga tidak bisa diangkat dan dikumpulkan. Ouyang Busuang juga telah melihat wajah tsiaodai yang tidak benar, senyumannya jadi hilang, dan wajah menjadi gelisah. Tsiaodai, kau, kau jadi bisu. Kau tidak bisa bicara sambil menganggukan kepala, tsiaodai malah tertawa, tidak diragukan lagi ini adalah semacam tawa yang paling jelek di dunia, karena tawanya lebih tidak enak dilihat dibandingkan menangis. Seorang pahlawan yang ternama di dunia persilatan, di dalam situasi apapun dia tidak boleh mengucurkan air mata, tidak menangis. Tsiaodai tidak dapat menangis, maka dia hanya bisa tertawa. Bagusnya di dunia masih ada bahasa kedua, huruf juga bagusnya di dunia masih ada bahasa ketiga, isyarat tangan. Terus sampai hari menjadi terang, akhirnya Tsiaodai dengan isyarat tangan, ditambah dengan menulis, baru dapat tahu apa sebabnya dirinya bisa berada di sini. Menurut kata-kata Ooyang Usuang, saat senjah hari di luar kota dia melihat polisi setan diserang oleh dua saudara kembar yang seperti mayat hidup, dan dalam kekacauan itu dia menyelamatkan Tsiaodai yang sedang pingsan di tanah. Aku juga tidak terpikir orang tua botak itu adalah orang yang menyelamatkan kau, jika aku tahu, seharusnya aku membantu dia, menghadapi dulu saudara kembar yang seperti mayat itu. Kenyataannya, setelah aku melihat yang pingsan di tanah itu adalah dirimu, aku juga tidak sempat memikirkan yang lain, keinginanku hanya membawa kau meninggalkan tempat itu dulu, melihat keadaannya, orang yang menolongmu walau ilmu silatnya tidak sebaik lawannya, tapi menurut aku, jika dia ingin meloloskan diri seharusnya tidak terlalu sulit, perkataannya berhenti sejenak, Ooyang Usuang memperhatikan tangan cepat Tsiaodai lalu melanjutkan kata-katanya, sekarang kau jangan memikirkan semua itu. Aku lihat paling baik mencari dulu seorang tabib, atau periksa dulu penyakitmu, kenapa kau tiba-tiba menjadi bisu, asal sebabnya sudah diketahui, aku rasa pasti ada akan menyembuhkanmu. Dengan menganggukan kepala, Tsiaodai bangkit berdiri meninggalkan kampung lembutnya, dia merasakan ilmu silatnya telah pulih kembali, tapi masih ada satu lagi persoalan yang tidak dapat dia jelaskan. Bos Toko Obatui Cunteng, berwajah bulat, usianya 50 tahun lebih, orangnya sangat ramah, pintar berdagang. Dia juga seorang tabib yang keahliannya paling baik di Kabupaten Pinjang. Tsiaodai dan Ooyang Usuang berdua duduk di ruangan. Cuan mudawang, maaf sekali, penyakitmu aku sungguh tidak mampu mengobati, aku hanya tahu perbuatan ini dilakukan oleh orang yang telah meracunimu, hati Tsiaodai jadi dingin, hanya dalam waktu setengah hari ini, dia sudah merasakan jika seseorang sudah menjadi bisu, itu memang satu hal yang sangat menyakitkan. Mulut belum tentu hanya dipergunakan untuk bicara, tapi mulut masih bisa digunakan untuk mengerjakan banyak hal, Ooyang Usuang menghiburnya. Yang berada Di samping, benar, mulut tidak bisa berbicara, tapi asal masih bisa makan nasi, dan mengerjakan hal lain, masih bisa membuat orang gembira, apalagi jika melihat mulut bunggil merah seperti cherry dari Ooyang Usuang. Sesudah tahu hasilnya, maka Tsiaodai mendahului keluar dari toko obat, tapi dia tidak melihat Ooyang Usuang dan tabib itu dengan cepat saling menukar isyarat metu yang begitu hangat, sepertinya di antara mereka ada sesuatu. Aku kenal satu orang temanku, dia adalah pakarnya racun, tentu saja terhadap obat-obatan lebih mengenalnya, walau dia tidak pernah mengobati orang, tapi aku pikir melihat wajahku, dia pasti mau mengobatimu, apakah kau mau pergi mencobanya? Ooyang Usuang dengan nada lembut bertanya pada Tsiaodai. Karena penyakit sudah parah, berobat adalah keinginan setiap orang sakit. Maka Tsiaodai pergi mengikuti Ooyang Usuang. Sebuah perumahan yang sangat besar, mengelilingi gunung. Begitu masuk, di belakang pintunya tampak tanah luas seperti lautan membentang. Di sebuah ruangan ada bunga yang bunggil dan antik. Seorang wanita, betul-betul wanita. Karena di setiap bagian tubuh wanita ini, orang yang melihat bentuknya seperti seorang wanita, jika mau cari wanita seperti ini, rasanya tidak akan gampang mencarinya. Walau Tsiaodai sudah menjadi bisu, tapi dia sama sekali tidak buta. Dia dapat melihat wanita ini, yang dikatakan Ooyang Usuang sebagai temannya. Dia sungguh tidak bisa berpikir, di dunia ini masih ada wanita secantik ini, kata-kata apa yang bisa Tsiaodai keluarkan, semuanya juga tidak bisa menggambarkan kecantikannya, maka dia menghembus nafas memuji, semacam hembusan nafas terkejut melihat bidadari. Tentu saja suara hembusan nafasnya ini hanya bisa disimpan di dalam hati, sekarang ini sedikit suara pun dia tidak bisa mengeluarkan, jika tidak siapapun tidak tahu dia akan berkata apa. Usia wanita ini juga membuat orang susah menduganya, karena perawakannya seperti nyonya muda yang matang, tapi wajahnya seperti gadis besar yang berusia 18 tahun, di depan orang asing tampak masih ada rasa malu-malu. Dan kulitnya malah seperti kulit bayi, persis seperti orangnya terbuat dari satu balok giyok yang cantik. Tapi ekspresinya seperti wanita yang sudah penuh dengan pengalaman pahit getirnya kehidupan, sepertinya terhadap segala sesuatu sudah tidak menimbulkan kegairahan. Meski hidup di dalam keadaan yang serba mewah, wanita ini tetap tidak pernah meninggalkan keadaan asalnya. Dan yang aneh juga adalah hau yang usuang sedikit pun tidak tampak merasa iri. Mengapa begitu wanita mana bisa menerima kekasihnya dengan care begitu melihat seorang wanita apalagi wanita ini lebih cantik dari dirinya? Kalau kau, kemungkinannya hanya satu, yaitu dia sebenarnya tidak mencintai kekasihnya. Jika tidak walau yang dia lihat adalah adik kandungnya sendiri, pasti dia juga tidak bisa menerimanya. Setelah lama sekali, akhirnya Xiaodai bisa mengalihkan pandangannya, wajahnya menjadi merah. Dengan sedikit menyesal, dia memandang ou yang sepertinya dia melihat tadi dirinya lupa diri. Usuang. Setiap orang pasti akan suka terhadap sebuah karya seni yang indah. Xiaodai berpikir, terhadap wanita cantik, tidak peduli laki-laki atau wanita semuanya tidak akan tahan melihatnya berkali-kali. Tapi kenapa dalam sorot metau yang usuang, malah ada segumpa lapi? Semacam rasa antusias? Xiaodai tidak bisa menjelaskannya. Li Yuanwei bagaimanapun tidak dapat berpikir kecuali dirinya, ternyata masih ada orang lain yang berbuat sama seperti dirinya, duduk di atas batu tidak jauh di sana, melihat dua wanita di depannya berkelahi. Mungkin dirinya terlalu konsentrasi terhadap perubahan yang ada di lapangan, hingga dia tidak tahu pemuda berbaju pelajar itu datang. Li Yuanwei terpikir sekarang, orang berbaju pelajar itu adalah orang yang membuyarkan ketegangan antara dia dengan janda Yuan Das Hao. Orang berbaju pelajar dengan ramah menganggukan kepala pada Li Yuanwei, sebagai tanda menyapa. Li Yuanwei juga menganggukan kepala, lalu dia melototkan matanya yang besar merasa kaget. Karena terpikir olehnya di lapangan yang kosong sekelilingnya dalam pengawasan matanya, orang berbaju pelajar itu bisa duduk tidak jauh dari sisinya, pasti dia datang dari belakangnya dengan kepandainya, jika ada orang bisa menghampiri dengan jarak begitu dekat, dia bisa tidak tahu, gerakannya sungguh sangat menekutkan, jika dia adalah musuh, mungkin dia mati juga tidak tahu siapa yang melakukannya. Dengan bengong dia memandang orang itu, tidak terpikir oleh Li Yuanwei siapa orang di dalam dunia persilatan yang ilmu silatnya bisa sebegitu tinggi, melihat usia orang itu dibandingkan dirinya hanya lebih besar sedikit. Orang berbaju pelajar melihat ke arah pertarungan sambil memonyongkan mulut, maksudnya adalah supaya Li Yuanwei perhatikan dua orang wanita itu. Wanita yang bercadar hitam dan ksujiarong sepertinya berkelahi dengan penuh nafsu, mereka sama-sama tidak bersuara, dengan sepenuh hati menyerang musuhnya. Jurus yang dilancarkan lebih keras dari jurus berikutnya, sejurus lebih tajam dari jurus berikutnya, dua orang wanita ini bisa dibilang seperti bendera dan tambur bergerak bersahutan, kekuatannya seimbang, sesudah bertarung lebih dari dua jam, tetap tidak ada yang kelihatan akan kalah atau menang. Tapi masing-masing tidak berani lengah, dan tidak berani mengendur. Pertarungan yang perbedaan ilmu silatnya sangat sedikit, menang atau kalah, hidup atau mati, biasanya ditentukan dalam sekejap saja. Jika lengah sedikit atau ragu-ragu, bisa mengakibatkan dirinya terluka atau mati, maka sepasang pedang panjang dan pendek digerakkan lebih kerap lagi, lebih cepat lagi, setiap jurus menutup titik-titik vital di tubuh wanita bercadar itu. Sepuluh jari yang panjang itu, seperti sepuluh buah senjata tajam naik turun bolak-balik, kiri-kanan berputar, setiap jurus juga arah yang harus dihindarkan oleh suji arong. Orang yang bertarung memang harus memperhitungkan setiap langkah, dan sekuat tenaga menyerang. Orang yang menonton hatinya berdebar-debar menahan nafas. Waktu terus berjalan tidak terasa, pedang berkesur juga tidak terasa, matahari senja telah menjadikan langit merah, lebih-lebih membuat merah dua pasang metu yang tadinya jernih itu. Tiba-tiba, dua bayangan tubuh yang indah itu mendadak berpisah, dalam jarak satu zeng, wanita bercadar dengan suji arong menahan nafas saling berhadapan, metu dua orang itu sedikit pun tidak berkedip menatap tajam lawannya. Suji arong dengan pedang panjang menunjuk miring, sedang pedang pendeknya diangkat ke atas. Sepasang tangan yang putih wanita bercadar, disorot matahari senja membentuk bayangan merah darah yang aneh, disilangkan di depan dada. Tampaknya menang atau kalah segera akan ditentukan. Waktu juga seperti berhenti, rambut dipelipis kedua orang tampak berkeringat sebutir demi sebutir menetes ke bawah. Di udara sepertinya sudah tercium bau wangir darah. Hujan petir sebelum datang, selalu ada sebentar hening sekarang ini dua orang yang diam saling berhadapan, juga seperti hening di hujan berpetir sebelum datang. Keadaan tegang, hawa pembunuhan terasa kental, sampai hutan dan batu gunung juga tertular, membuat orang merasa lebih tertekan. Saat ini, walau suara batuk yang paling kecil juga bisa membuat hati orang tergetar, apalagi terdengar suara tepuk tangan yang mendadak. Sambil melomcat turun dari batu, liwan wai melihat pada sepasang tangannya sendiri, lalu mengangkat kepala melihat pada orang berbaju pelajar di sisinya. Ketegangan yang menyesakan nafas telah buyar seiring dengan terdengarnya suara tepukan tangan itu. Dua orang yang bertarung di lapangan secara bersamaan seperti balon yang bocor, kempes menciut ke bawah, tidak tampak tegang lagi, seperti pedang dihunus busur ditarik. Tidak tahu apa harus berterima kasih, atau harus menyalahkan, dua pasang netu yang elok bersamaan memandang pada liwan wai, karena mereka berdua sama-sama tahu, jika tidak ada suara tepukan tangan yang menghentikan pertarungannya, sangat mungkin hasilnya adalah kedua-duanya akan terluka, karena saat itu keadaannya tidak bisa memperlihatkan siapa yang kalah terlebih dulu. Sepasang tangannya cepat digoyang-goyangkan, wajah liwan wai hampir menjadi datar karena gelisah, mulutnya hanya bisa mengatakan bukan, bukan, sambil menunjuk orang berbaju pelajar. Memang tidak dapat disalahkan, orang mengira suara tepukan tangan itu dilakukan oleh liwan wai, seseorang yang disebut Raja Kentut, sewaktu berada di tempat orang banyak, jika tiba-tiba tercium bau kentut, meski jelas kentut itu bukan dia yang melakukannya, tapi semua orang yang mencium bau aneh itu yang pertama dipikirkan adalah dia. Melihat liwan wai dengan buru-buru menjelaskan dirinya tidak bersalah, dua orang wanita baru melihat ada seorang berbaju pelajar dengan tersenyum berdiri di sisinya, maksudnya tentu saja tidak sulit dimengerti, bahwa barusan yang bertepuk tangan adalah dirinya, bukan liwan wai. Bukan saja wanita berbaju hitam dan ksu jarong menjadi bengong, liwan wai juga tidak mengerti mengapa orang itu bisa bertepuk tangan, dalam keadaan yang menegangkan itu. Orang yang pertama berebut bicara selamanya adalah liwan wai. Hei, apakah kau juga ingin menjadi pemeran tamu sambil tertawa orang berbaju pelajar berkata, tidak, aku adalah pemisah perkelahian, kau tahu apa maksud kata-kataku tentu saja, kalau tidak aku mana bisa memberi tahumu, aku datang untuk melerai perkelahian, kau kenal aku liwan wai, orang-orang dunia persilatan malah dengan hormat menyebut kau hartawan li, kepala pengawas honorarium gaibang, betul tidak sesudah melihat apa yang terjadi, dalam hati liwan wai bertanya-tanya, katanya, dalam perasaanku, sepertinya kita pernah bertemu, apakah aku pernah kenal denganmu kita pernah bertemu, di samping tempat jualan tau, yang aku maksudkan adalah sebelum itu, melihat wanita berbaju hitam yang berada di tinggir, orang berbaju pelajar berkata, sepertinya tidak pernah, kalau begitu, aneh, kenapa terhadapmu, aku seperti hafal, aku, selalu, merasa, mungkin wajahku rada pasaran bukan, pasti bukan ini sebabnya, apakah kau sangat suka melerai perkelahian benar, aku mempunyai penyakit ini, kenapa tidak kenapa-napa, aku hanya tidak suka melihat orang berkelahi, apakah kau tahu, menimbulkan penyakit, melerai, perkelahian, bisa, terhadap ini aku malah belum pernah mengalaminya, sekarang kau sudah mengalaminya, perkataannya belum habis, Liwan Wai sudah melancarkan 4 pukulan dan 5 tendangan, seperti angin kencang menyerangnya, kekuatan tenaganya dasyat, gerakannya sangat cepat seperti seekor harimau terluka, dan yang paling licik itulah dia tidak memberitahu dulu sudah menyerang, sungguh membuat orang sulit menghindarinya, hati Liwan Wai menjadi dingin, dia sungguh tidak tahu, bagaimana dulu dia bisa berkelana di dunia persilatan, sebab dia sama sekali tidak menyangka lawannya ternyata sudah siap sedia, bukan saja semua pukulan dan tendangan tidak mengenai, juga saat dirinya siap mengambil tongkat pemukul anjing di punggungnya, tongkat itu sudah berada di tangan lawannya, mencari ini bukan katanya sambil mengembalikannya tongkat pemukul anjingnya, orang berbaju pelajar tertawa, meski berkulit lebih tebal lagi juga, Liwan Wai juga sedikit malu menerima tongkat pemukul anjing, mulutnya dengan meringis berkata, Maaf, maaf, aku hanya ingin mencoba gerakanmu, HMMM, tidak jelek, tidak jelek, sungguh gerakan seorang termasyur, hebat, hebat, kagum, kagum, sangat mengagumkan sekali tiba-tiba Liwan Wai merasa ingin menangis, dia merasa dirinya lebih baik menabrakan kepala dan mati saja, walau bagaimanapun orang-orang yang ditemuinya hari ini, tidak peduli laki-laki atau perempuan, satu orang pun dirinya tidak bisa menandingi, sungguh tidak bisa dibayangkan dan hal yang tidak mungkin. Seseorang jika ingin menyamarkan dirinya, wajahnya bisa operasi wajah, suara juga bisa makan obat perubah suara. Tapi aliran ilmu silatnya, sulit disembunyikan, apalagi di saat mendapat serangan mendadak, biasanya dengan tidak sadar membocorkan ilmu silatnya. Liwan Wai menyerang orang berbaju pelajar juga maksudnya begitu. Tapi dia sungguh tidak percaya dia tetap tidak tahu siapa orang dihadapannya ini. Maka dia telah mencobanya, memakai keruk yang dia anggap paling bisa diandalkan, tapi dia telah gagal, karena lawannya sudah bersiap, dan lagi dia sama sekali tidak bisa melihat gerakan lawannya, bukan saja gagal, malah gagalnya sangat menyedihkan. Orang luar mungkin tidak melihat gerakannya, tapi dia sendiri tahu saat orang berbaju pelajar membalikan tubuh berputar miring dalam sekejap itu, pantatnya sudah ditendang orang dengan perlahan, walau ringan seperti seorang teman lama berkelakar, mengusap dirinya sekali. Tapi perasaannya seperti terkena sabutan sebelah golok, golok yang berat sekali. Dia juga tahu yang telah dia katakan merupakan kentut anjing yang tidak ada hubungannya, tapi kecuali mengatakan demikian, masih bisa mengatakan apa lagi? Apalagi yang menyebalkan adalah wajah tersenyum lawannya mengandung semacam pengertian dan membawa 30% mentertawakan, yang biasanya adalah keahlian dirinya. Dua orang wanita itu menjadi tertegun, mereka tidak mengerti mengapa Li Yuan Wai mendadak menyerang orang berbaju pelajar itu. Apakah kalian akan meneruskan perkelahiannya? Kata-kata orang berbaju pelajar ini ditujukan pada wanita baju hitam dan ksujiarong. Tapi Li Yuan Wai menyelah, siapa dirimu yang sebenarnya tidak mungkinkah seperti tamu yang lewat begitu saja? Sambil tertawa orang berbaju pelajar itu menjawab, orang kebetulan lewat titik selama ini Li Yuan Wai tidak pernah mengalami nasib sial seperti ini, baru ingin bertanya lagi, dikejauhan tampak sebuah kembang api pecah di atas langit, persis seperti sekuntum bungaju yang mekar, begitu indahnya. Dua orang wanita itu pun tidak ada yang berkata, tiba-tiba saja semuanya pergi, lagi pula perginya cepat sekali, dalam sekejap satu orang di timur, satu orang di barat hilang di kegelapan malam. Orang berbaju pelajar sedikit ragu-ragu, lalu dengan sangat cepat dia juga menghilang ke arah timur, ke arah kabupaten pinjang. Tinggal Li Yuan Wai seorang diri sedang bingung. Dia ingin sekali mengejarnya, tapi tidak tahu harus ke arah mana, sekalian saja dia meloncat ke atas batu itu lagi. Dia terus memikirkan kejadian seharian ini, siapa pria bercadar itu. Benarkah dia bercadar tujuannya hanya takut dirinya mengenal dia, dan lagi mengapa berharap dirinya tidak ikut campur dalam masalah keluarga Yuan? Masih ada lagi, siapa orang berbaju pelajar itu? Kenapa dia selalu merasa dia mirip dengan seseorang, dan lagi orang itu sepertinya orang yang sangat hafal dengan dirinya? Su Jiarong adalah nona yang sangat cantik, siapa sebenarnya dia? Di kabupaten Pingyang yang kecil ini tiba-tiba ada begitu banyak pesilat tinggi dunia persilatan yang muncul. Apakah mereka mewakili seseorang? Apa tujuan mereka? Ksiaodai, Ksiaodai, anak kelinci ini jika saja dia ada di sini, aku tidak perlu capai lelah memutar otak, sungguh menggelisahkan orang. Terpikir Ksiaodai, Li Yuanwai tidak bisa duduk lagi, semua pertanyaan yang komplek dan memusingkan kepala ini, lebih baik tinggalkan untuk Ksiaodai saja. Sekarang semua orang telah pergi, buat apa aku masih di sini? Li Yuanwai pun pergi, dia menuju ke kota Ksiaongyang. Tidak terpikirkan oleh dia saat ini, tangan cepat Ksiaodai juga sedang ditolong oleh polisi setan keluar dari kebakaran. Penyelidikan yang dialami polisi setan cukup dituliskan pada sebuah buku besar dan sangat tebal. Maka saat sore dia kembali ke penginapan, dia segera merasa ada orang yang pernah datang ke kamarnya, dan juga pernah tidur di atas ranjangnya. Li Yuanwai baru saja pergi, belum keburu kembali. Perkataan orang berbaju pelajar dan kelakuannya juga sangat berhati-hati, tidak akan sembelarangan tidur di atas ranjang orang. Orang yang tahu dirinya menginap di sini, dan juga orang yang tidak peduli perbuatannya hanya tangan cepat Ksiaodai. Tangan cepat Ksiaodai mungkin pernah datang, tapi di mana orangnya dia menemukan teh yang berada di atas meja ada masalah. Dia juga mendapat berita, dua orang yang seperti mayat hidup, menggotong seorang remaja berbaju mewah keluar dari penginapan. Sehingga dia tidak memerlukan banyak waktu, sesudah menemukan kamar kayu bakar di belakang pekarangan hartawan Chen. Dia juga tahu dengan tenaganya sendiri pasti bukan lawannya orang makan orang gigi gergaji bersaudara. Makanya dia baru mendapatkan akal membakar kamar dan menolong orang. Sebuah pecut panjang, sepanjang satu Zeng 7C, sulit melihat terbuat dari bahan apa pecut itu, ujungnya dipasang kayu terbalik, di kegelapan malam tampak bersinar dingin. Orang yang tahu barang sekali melihat sudah tahu, pecut ini pasti bukan pecut kuda, atau sebuah pecut sapi, dia ini pasti adalah sebuah pecut panjang yang haus nyawa. Polisi setan menggendong tangan cepat Ksiao Dai yang pingsan dia juga telah melihat pecut panjang ini, seperti ular malas tertidur di tanah. Di ekor pecut panjang digenggam oleh dua tangan seorang pria berperawakan kuat. Sebuah pecut panjang, posisinya menghalangi jalannya, seorang idiot pun tahu ini adalah masalah apa. Pecut terbang Zao Ji betul, polisi besar sungguh tajam matamu, terlalu memuji, kau bisa menggunakan pecut begitu panjang, dan juga menggendam dengan dua tangan antara orang-orang dunia perselatan yang ternama, kecuali pecut terbang Zao Ji, masih ada siapa lagi kalau begitu kau juga pasti tahu tujuan kukup pikir kau sedang ingin membunuh orang? Hanya tidak tahu siapa yang akan dibunuh. Karena di depanmu selain aku, tentu saja masih ada seorang di punggungku ini, tidak salah, sebagai polisi setan, kau cepat bicaranya, aku juga tidak enak menjadi orang pemarah, silahkan turunkan orang di belakangmu, dan kau sendiri bunuh diri saja, apakah kita ada permusuhan? Tidak ada, kalau begitu apa kau bisa beritahu aku alasannya apa atas perintah atasan aku? Polisi setan melihat di tempat gelap di belakang Zao Ji, masih berdiri seorang, hanya tidak dapat melihat orangnya bagaimana saja. Bisakah sebabnya? Atasanmu, datang, untuk, menjelaskan. Jika bisa, bukankah sudah dari tadi tampil kelihatannya aku tidak ada pilihan lagi? Aku pikir mungkin memang demikian, polisi besar, aku tahu aku tidak bisa melawan, tapi aku tetap akan mencobanya, Zao Ji, kau juga seharusnya tahu aku polisi setan bukan besar karena ketakutan Tsai Changgong, kau harus tahu, mati ada banyak caranya, dan di antaranya yang memberdakan adalah perjalanan matinya, ada sakit dan tidak sakit, dua macam, apakah kau tidak tahu ekor ular berbunyi milikku? Aku pernah mendengarnya, juga tahu pecut panjang di tanganmu itu telah dioles racun, asal sedikit terkena saja. Daging di seluruh tubuh akan mengerut dan kurang sampai akhirnya mati, apakah kau masih mau mencoba jalan ini benar? Dengan menurunkan tangan cepat Ksia Odai, polisi setari mencabut rantai baja murni di pinggangnya, bersiap-siap. Aku menghormati kau sebagai polisi ternama yang sangat keras, Tai Changgong, kau mulailah tidak ada basa-basi lagi, juga bukan saat berbasa-basi lagi. Polisi setan mengerahkan rantai bajanya sampai mengeluarkan suara, menyerang melintang ke arah lawannya. Mereka berdua sama-sama menggunakan dua buah pecut, satu adalah rantai baja, satu lagi adalah pecut lentur. Pecut lentur sangat panjang, bergerak jarak dekat seharusnya sulit dikembangkan kehebatannya. Tapi kenyataannya ternyata tidak. Karena walau pecutnya panjang, dipegangan sepanjang 4C di dalamnya terbungkus sebatang baja, dan senjata semacam ini bisa panjang dan pendek. Dua macam kegunaan, bisa bertarung jarak dekat atau menyerang dari jarak jauh. Semuanya bisa dilakukan dengan dua tangan menggenggam pecut. Zhaoji telah menangkis rantai baja polisi setan, bersamaan itu pecut panjang ini tidak seperti ular malas lagi, tampak ujung pecut tiba-tiba berloncat ke atas dari tanah, menusuk ke arah belakang polisi setan. Dan dua tangan yang menggenggam pecut menusuk ke dada depan polisi setan. Bagaimanapun tidak terpikirkan ilmu pecut Zhaoji bisa begitu aneh, polisi setan dalam sekejap jadi seperti diserang oleh dua orang dari depan dan belakang. Cepat dia merubah posisinya, rantai bajanya memukul balik, begitu dapat menghindar dari serangan menjepit ini, polisi setan sudah kaget sampai mengeluarkan keringat dingin. Polisi tai, kau perhatikan ini kata Zhaoji yang jurusnya hampir berhasil, melanjutkan dengan serangan cepat yang bertubi-tubi. Pecut panjang berubah seperti seekor ular yang ekornya berbunyi, di ujungnya terus mengeluarkan suara huwala, itu adalah suara kain terbalik saling beradu, terus-menerus menusuk musuh, seperti kepala ular ekor berbunyi yang menyeramkan. Batang pecutnya sering tiba-tiba mencoba melilit ke tubuh polisi setan yang sedang loncat, seperti tubuh ekor ular berbunyi yang mengerikan itu. Polisi setan sekarang baru mengerti mengapa Zhaoji mengatakan pecutnya sebagai ekor ular berbunyi. Karena pecut panjang ini seperti jelmaan dari ekor ular yang berbunyi. Bagaimana rasanya berada di dalam kepungan ekor ular berbunyi ini? Polisi setan Cai Changgong keringat dinginnya mengucur, sekuat tenaga menahan serangan jurus naga panjang 13 gaya dari pecut terbang Zhaoji, rasanya dia sekarang seperti sedang bertempur dengan seekor ular yang ekornya berbunyi, yang sangat besar, sangat panjang. Dia sudah mempunyai bayangan yang aneh, tubuh ular seperti telah melilit kuat dirinya, nafasnya semakin tidak lancar, dan rasa sesaknya semakin lama semakin berat. Zhaoji, jangan berlama-lama, cepat habisi, sebuah suara dingin perempuan terdengar dari kegelapan di sudut tembok. Ya, pecut terbang menyahut sekali, dia mempercepat serangannya, dan pecut panjangnya juga semakin mirip jelmaan setan jahat, beterbangan memenuhi langit, terus mengepung polisi setan, berputar-putar dengan kacaunya. Rantai baja polisi setan sama sekali sudah tidak bisa menyerang lagi, dia hanya bisa menghindar atau menangkis kepala pecut, batang pecut, ekor pecut yang datang bertubi-tubi. Pertempuran seekor ular kecil dengan seekor ular besar, hasil akhirnya, setiap orang juga tentu tahu. Tentu saja polisi setan telah kalah, dalam pertempuran hidup atau mati yang ilmu silatnya berbeda jauh. Terima kasih telah menonton!